Assalamualaikum Hai teman-teman Pecinta Handmade Selamat datang kembali Di channel Youtube Kri Aksesoris Bersama saya Diandra Egeria Membuat amplop lebaran Bentuk tas Tas mini dari kain flanel Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton Tonton iklannya juga ya Jangan di skip Tonton sampai habis Pertama kita siapkan pola tas Dengan ukuran 5 cm x 5,5 cm Dibuat seperti itu ya Saya membuat pola tas Pada kertas buku Setelah itu Saya jiplak pada kain flanel Seperti ini Kita gunting mengikuti polanya Buat dua pola tas Saya menggunakan kain flanel yang berbeda Teman-teman juga bisa menggunakan kain flanel dengan warna yang sama Bisa sesuai selera teman-teman aja ya Sekarang kita sedang membuat lubang Lubang tasnya Kita buat lubang tas Dua seperti ini Fungsinya untuk memasukkan tali tasnya Kita lem Kedua kain flanel ini Lem hanya bagian pinggir-pinggirnya aja Lem Bagian samping Bagian bawah Kecuali bagian atas Jangan dilem ya Lem seperti yang terlihat pada video Seperti ini Setelah kita selesai menglem Kita rapikan bagian yang dirasa masih kurang rapi Kita rapikan dengan menggunakan gunting Kita gunting-gunting yang belum rapi nih Seperti ini nih Yay Setelah dirasa sudah rapi Kemudian kita balik Kita balik Kita balik kain flanelnya Saya menggunakan gunting untuk membaliknya Karena susah kalau Enggak memakai bunda Karena ini kan ukurannya mini Banget ya Kita balik seperti ini Hati-hati Pelan-pelan aja Baliknya Kemudian kita menggunakan gunting juga Untuk Meluarkan Sisa Tas yang belum keluar Diteken-tekan Jangan sampai Hancur lemnya ya Kita buat Serapi mungkin Setelah selesai membaliknya Kita rapikan bagian yang belum terkena lem Kita beri lem kembali Nah Lubang yang kita buat tadi Kita tusuk kembali ya Sampai tembus Kedua flanel tersebut Setelah itu Kita siapkan Tali Tali mas Dengan ukuran 12 cm Setelah Kita masukkan ke dalam lubang tasnya Dan Kita ikat Dua sampai tiga kali Ikatan Sesuai selera aja ya Seperti ini Lakukan pada bagian yang sebelahnya juga Buat hal yang sama Untuk bagian belakang Kita buat tali Dua seperti ini Kita siapkan velcro Saya menggunakan velcro Dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm Kita lem Pada bagian Dalam tas Tepatnya Di bagian Yang Ada talinya itu Biar talinya itu ketutup Di ikatan talinya itu ya Supaya lebih rapi Jadi talinya kan ketutup oleh velcro tersebut Selam Tepatnya Dalam Gila Juga Dua lem serapih mungkin ya ini lemnya udah jadi udah saya lem semua bagiannya kita diamkan aja sampai lemnya itu kering tapi kalau mau dibuka dulu gak apa-apa tapi lebih baik didiamkan sampai lemnya kering biarin aja gitu merekat dengan kuat merekatnya setelah itu kita rapi-rapihin deh yang belum rapi kita gunting-guntingin nah ini udah selesai sekarang saya mau menghias bagian depan tas depan dan belakang tas saya hias dengan bunga tangkai saya menggunakan tangkai warna coklat dan bunganya itu warna biru muda menggunakan daun warna hijau saya membalik karena ini menggunakan biru muda jadi untuk bagian yang pink bunganya biru muda bagian pink ya tinggal kita buat pola dan lem-lem aja deh kayak gitu kita buat bentuk bunga kita buat bentuk batang dan daun juga bulatan kecil untuk di tengah bunganya seperti itu teman-teman juga bisa menghiasnya dengan hiasan lain seperti love atau bintang atau apapun itu sesuai selera ya ini hanya contoh dari saya aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya mau menghias untuk bagian belakang tasnya yang warna biru saya masih menghias dengan bunga tangkai juga saya menggunakan warna pink untuk bunganya seperti ini nih teman-teman bisa gambar pola dulu ya kalau saya asal guntingnya dia kayak gitu hasilnya soal diwet padahal jelek saya gunakan untuk merapihkan si bunganya ini agar terlihat lebih nampak kayak bunga itu ini kayak apa itu jelek banget gitu ya setelah dirasa sudah seperti bentuk bunga ya udah kita sekarang bikin daun bikin daunnya kayak gini aja simple aja gitu kalau saya misalnya kayak gini aja tapi kalau temen-temen diukir-ukir itu nggak apa-apa sih ya sekarang kita buat batangnya menggunakan warna coklat garis lurus aja tapi yang warna coklat biar nampak seperti batang kita ngelemnya agak dilengkungin jadi kayak agak tangkanya tuh condong gitu batangnya ini untuk bagian tengahnya menggunakan warna biru yang tua seperti warna biru tasnya Oke kita lem batangnya ini dulu seperti ini kemudian kita lem juga bunganya ya bunga lala kayak gitu ya kita lem bunga satu persatu bagian kelopaknya bagian kelopaknya hati-hati soalnya lemnya panas banget ini kan mini sekali kemudian kita beri itu yang ditengah itu namanya apa ya putih kayaknya ya seperti ini kemudian kita pasang daunnya di tangkainya dan jadilah bunga tangkai ala-ala arkyu ala-ala saya oke selesai deh kita menghias tas dan jadilah tas mini dari kain flanel ini dia amplop lebaran bentuk tas mini dari kain flanel kita harus lipat-lipat uangnya ya nanti uangnya udah rapi di lipat-lipat sebenernya sayang banget ya tapi emang ini mini ini ukuran S kalau menurut teman-teman ini terlalu kecil gitu teman-teman bisa mengubah ukurannya menjadi 8 cm atau 10 cm mungkin 7 lebih masuk duitnya kalau ini kan duit masuk tapi dilipat-lipat gitu loh jadi lebih kecil-kecil oke bagus nggak nih menurut teman-teman ini bentuk tas tampak-tampak dekat ya so cute lucu banget nah ini bagian dalamnya seperti ini video membuat Hai amplop lebaran bentuk tas mini dari kain flanel jangan lupa untuk praktekin ya setelah di praktekin kalian boleh tag saya di Instagram dengan hashtag tutorial diaksesor saya tunggu ya ditunggu lho jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bantu share ya share ke sosial media yang kalian punya yang belum subscribe saya tunggu subscribe nya ya supaya saya lebih semangat lagi untuk update video tutorial terbaru Oke makasih ya yang udah nontonin video dari saya sampai disini dulu ya video dari saya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa kasih like share comment and subscribe dan aktifin juga loncengnya supaya gak ketinggalan video tutorial terbaru dari saya dah Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikmati hai hai selamat menikmati